Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Sejak Bung Karno, Pak, sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga di Republik ini hanya di zaman Bapak Presiden Jokowi Dodo. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa atas perintah Bapak Presiden, sejak tahun 2021 kita harus melakukan hilirisasi. Aman ini, Pak, salah satu yang kena dari konsekuensi kebijakan Bapak Presiden. Wajib hilirisasi kalau tidak, kita tidak lagi kirim, izinkan untuk kirim raw material. Maka konsentrat, maka dibuat. Saya tahu betul pasusahnya mereka, alasannya macam-macam, Pak. Waktu itu, saya masih menteri investasi. Alasan COVID, alasan CAPEX, macam-macam. Tapi saya bilang, ini perintah Bapak Presiden. Kalau tidak tunduk, nah, tidak dapat lagi pengiriman ekspor. Kita bantu Bapak Presiden, tax holiday, kita kasihkan 20 tahun, Pak. Kemudian master list, kita bantu, Pak. Semua izin-izin atas perintah Bapak Presiden, sudah kita lakukan dengan baik. Dan karena itu, saya berterima kasih kepada Dewan Direksi, Pak. Karena Presiden, sejak Bung Karno, Pak, sampai di zaman Bapak, undang-undangnya semua sudah ada, tapi yang berani eksekusi untuk membangun smelter tembaga dari Republik ini, hanya di zaman Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memang dibutuhkan keberanian, Pak. Ini pengusaha ini tukang olah, Pak. Ngeolah saya, tapi saya bilang, saya juga tukang olah, jadi nggak bisa diolah, Pak. Sekarang, Bapak Presiden, permintaan mereka satu, karena PIK mereka ini akan dilakukan di bulan Februari-Maret. Karena itu, mereka masih meminta kepada Menteri SDM agar ekspornya masih diperbolehkan dengan biaya yang terjangkau. Tapi saya bilang, yang penting resmikan lulah, baru kita bicara tentang biaya ekspornya, itu bisa kita bicarakan. Tapi saya harus bangga, Pak Presiden, bahwa ini smelter pertama milik pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi, Pak Hilmi dan seluruh Dewan Direksi, saya harus mengatakan bahwa Aman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga. Lapangan pekerjaannya pun sudah paten, Pak. Pendapatan negara juga sudah mulai naik. Harapan kita besok, pengusaha-pengusaha nasional ini, Pak, yang sudah dikasih izin-izin tambang. Kalau tidak bangun smelter, Pak, saya izin, saya akan tinjau saja, Pak. Jadi harus dipaksa dulu baru bangun smelter. Kalau tidak, izinnya dipakai untuk jual-jual saja. Pak Fahri setuju ya. Saya pikir hanya itu, Pak. Agak sedikit tekan-tekan, Pak. Tapi sudah pakai baju kuning, jadi penekanan akan diperhalus. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.